Satgas Pangan Polres Malang berhasil membongkar praktek curang home industry pengemasan minyak goreng. Dalam modusnya, para tersangka memalsukan merek dagang minyak goreng kita yang diisi dengan minyak goreng curah. Kasus ini terbongkar usai Satgas Pangan Polres Malang, mendapati keluhan pedagang dan konsumen di pasaran atas peredaran minyak goreng kemasan bermerek dagang minyak goreng kita yang beratnya tak sesuai takaran yang tertera pada kemasan. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas kemudian mendapati sebuah rumah di daerah wajak Kabupaten Malang yang dijadikan tempat praktek curang kedua pelaku ini. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku ini sudah beroperasi selama sekitar 6 bulan terakhir sejak akhir Januari lalu. Keduanya mengemas ulang minyak goreng curah menjadi kemasan minyak goreng kita setiap minggu. Kedua pelaku bisa menjual sekitar 1 ton liter minyak goreng kemas ulang. Dari perbuatannya, total keuntungan bersih yang didapat kedua pelaku sebesar 400 juta rupiah per bulan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Ini bersama-sama mereka telah memproduksi atau mengemas, mengedarkan, dan meniagakan minyak goreng curah. Minyak goreng curah yang dikemas dalam kemasan botol polos dan kemasan botol bersikar bertuliskan minyak goreng minyak kita, rekan-rekan. Minyak goreng minyak kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.